Intro Halo semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu Kalau udah, mari kita let's go Wang Zong, ucap penonton Lawan Lin Dong untuk putaran terakhir adalah Wang Zong dari Wang Klan Ucap seseorang 20 tahun yang lalu, Lin Klan dikalahkan oleh Wang Klan di babak terakhir 20 tahun kemudian, kedua klan ini bertemu lagi di posisi yang sama persis Ini adalah takdir Ucap Wang Lei Haha, Lin Fan, tampaknya memang ada dendam lama untuk diselesaikan antara klan Lin dan klan Wang Ucap Wang Lei Di dinding yang tinggi, Wang Lei melepaskan semburan tawa ke langit ketika dia melihat Lin Dong dan Wang Zong muncul di layar Pada saat yang sama, para penonton tersentak kaget ketika mereka melihat adegan ini Duduk di samping Wang Lei, Wang Yang tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya juga Matanya dipenuhi dengan kekejaman ketika dia melihat Lin Dong di layar Sebelumnya, ketika dia melihat Lin Dong berhasil melewati dua putaran pertama Hatinya dipenuhi dengan ketenangan Namun, saat adegan ini terungkap di layar Kebencian itu muncul saat dia akhirnya mendapatkan pertarungan yang diinginkannya Dari dua pertempuran Lin Dong sebelumnya Wang Yang tahu bahwa Lin Dong menjadi jauh lebih kuat dalam satu tahun ini Namun kekuatan Lin Dong tidak akan mampu menahan satu serangan dari Wang Zong Lagi pula, Wang Yang memahami kekuatan kakak laki-lakinya yang terbaik Bajingan, aku akan melihat seberapa sombongnya kamu untuk pertandingan berikutnya Wang Yang mencibir dalam hatinya Dia telah menantikan saat Lin Dong akan dikalahkan sepenuhnya Ketika saat itu tiba, dia ingin melihat apa yang tersisa untuk Lin Dong sombongkan Sehubungan dengan tawa Wang Lei, Lin Fan hanya bisa mengerukkan alisnya Meskipun dia tidak bahagia, tidak banyak yang bisa dia katakan Di antara semua kontestan, peringkat Wang Zong jelas di antara tiga besar Sangat disayangkan bagi Lin Dong untuk bertemu dengannya di babak terakhir Dengan pertarungan ini, orang hanya bisa membayangkan bahwa pertempuran epik dan dahsyat akan terjadi Setelah menyaksikan pertempuran antara Lin Lang Tian dan Lin Dong, Lin Fan setidaknya berhasil mendapatkan beberapa wawasan tentang kemampuan Lin Dong Dia yakin akan betapa kuatnya kemampuan bertarung Lin Dong Meski begitu, itu bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan Wang Zong Sementara Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, para pemimpin faksi di sekitarnya menggelengkan kepala mereka Beberapa dari mereka sebenarnya diam-diam bersuka cita Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Dong baru-baru ini sedang naik daun dan penampilan sebelumnya juga cukup luar biasa Tetapi jika ia melawan Wang Zong, yang telah lama membangun reputasi luar biasa sebagai seorang jenius muda di Kekaisaran Gritian Dia harus mengejar ketertinggalan sebelum mencapai tingkat yang sama dengan Wang Zong Tampaknya perjalanan Lin Dong yang cepat akan segera berakhir, ucap seseorang Awalnya, aku masih berpikir bahwa aku akan bertemu Lin Lang Tian Aku tidak pernah mengira malah ketemu kamu Wang Zong berkata dengan dingin sambil menatap Lin Dong Meskipun seluruh tubuh Lin Dong melonjak dengan kekuatan Yuan yang kuat Mata Wang Zong tidak memiliki jumlah gelombang sedikitpun Peluangmu untuk menang mungkin lebih tinggi jika kamu bertemu dengannya Lin Dong menyeringai saat dia menatap kejeniusan Wang Clan yang luar biasa Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan kamu Senyum, disertai dengan ejekan, muncul di wajah Wang Zong yang terlihat biasa-biasa saja Selama beberapa tahun terakhir, ia jarang bertemu siapapun dari generasi muda Yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu Ketika aku bertarung dengan seseorang, aku tidak mampu mengendalikan beratnya kekuatanku Karena itu, mungkin lebih baik bagimu untuk mundur sekarang Ucap Wang Zong dengan nada datar, disertai dengan karakteristik khusus klan Wang, kesombongan dan angkuh Tentu, mengingat prestise di kekaisaran yang besar, ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menampilkan gaya seperti itu Apakah kamu tidak merasa bodoh ketika mengatakan kata-kata seperti itu dalam situasi ini? Ucap Lin Dong sambil tertawa lembut sambil menggelengkan kepalanya Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lin Dong, wajah Wang Zong, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil Namun, ada rasa dingin-sedingin es berkumpul secara bertahap di matanya Aku tahu kamu akan membuat keputusan ini dan itulah sebabnya aku mengucapkan kata-kata ini Kamu telah melukai Wang Yan dan mempermalukan klan Wang Oleh karena itu, aku telah berjanji kepada Wang Yan untuk membalasnya Karena kita telah bertemu sekarang, bahkan jika kamu ingin mundur, aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan itu Ancam Wang Zong, itu bagus juga Aku ingin merasakan betapa kuatnya kejeniusan Wang Klan yang luar biasa Lin Dong menyeringai dan memandang Wang Zong yang menggelengkan kepalanya perlahan Lin Dong tahu bahwa yang terakhir tidak lagi ingin melanjutkan tindakan tanpa arti seperti saling merasakan Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku terlalu banyak Ucap Wang Zong Wang Zong akhirnya mengambil langkah maju Dan dengan langkah ini, kekuatan Yuan yang kuat membanjir seperti tsunami di seluruh aula besar yang awalnya tenang Tahap manifestasi tingkat lanjut Ucap Lin Dong Ketika aura Wang Zong terungkap, Lin Dong tahu bahwa Wang Zong adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang asli Para jenius klan ini menikmati sumber daya yang melimpah dari klan mereka dan karenanya, kemajuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan individu biasa Bang Saat langkah Wang Zong mendarat dengan keras di lantai, aula besar yang agung itu tampaknya bergetar Segera setelah itu, dia terbang dengan tiba-tiba dan menggenggam kedua telapak tangannya Tiba-tiba, gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan membentuk dua platform emas besar dalam sekejap Kedua platform emas ini sangat kokoh dan kuat Seolah-olah mereka terbuat dari emas asli, mengeluarkan aura tidak bisa dihancurkan Lin Dong sangat akrab dengan seni bela diri ini, yang tepatnya merupakan palang ajaib golden platform Wang Clan Namun, dengan Wang Zong mengeksekusinya, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Wang Yan Ledakan, dua R, platform emas muncul dan terbang menuju Lin Dong dengan suara telapak angin yang tajam dan sombong Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menamparkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati Ucap penonton, huh Namun, meskipun Yuan Power Lin Dong hanya dari tahap manifestasi awal, kemampuan bertarungnya melebihi jauh melampaui level ini Tanpa kekhawatiran dan dengan kedutan tubuhnya, matahari yang menyilaukan-menyilaukan naik secara bertahap dari dalam tubuhnya dan keluar dari punggungnya Dia kemudian mendaratkan berbagai pukulan di platform emas yang masuk dengan kejam Dentang, duang, suara metalik yang jernih dan bergema di seluruh aula besar Sementara kekuatan vulkanik menyembur keluar dari tinju Lin Dong dan meledak menuju platform emas Kamu harus mencoba serangan ini juga Ucap Lin Dong Setelah menghancurkan platform emas dengan pukulannya, sedikit rasa dingin tersapu dari mata Lin Dong Dengan perubahan segel tangannya, dua blok platform emas yang setata dengan kekuatan Wang Zhong Muncul dalam sekejap dan dilemparkan ke arah Wang Zhong dengan ganas Bang, bang Saat dia menatap platform emas yang masuk, yang diikuti oleh suara siulan yang menekan, Wang Zhong sedikit mengerutkan alisnya Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan dua sinar yuan power setajam silet terbentuk dan merobek platform emas Teknik hal bertombak surgawi Teriak Lin Dong Pada saat ini, ketika platform emas sedang robek, sesosok muncul seperti hantu di balik platform yang robek tersebut Itu Lin Dong, yang memegang tombak surgawi kuno Mengacungkan tombak itu, ia mampu mengeksekusi empat gerakan teknik tombak surgawi dalam gerakan yang lancar Segera, ikan raksasa, ular sanca yang marah, naga emas meraung di langit Angin tombak yang kuat menyelimuti Wang Zhong dalam jarak seratus kaki Tyrant Spear Twist Teriak Wang Zhong Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lin Dong Senyum sinis melintas di wajah Wang Zhong dan dia mengangkat telapak tangannya Seketika, yuan power yang cerah mulai terbentuk di telapak tangannya Dengan sekejap mata, kekuatan yuan menjadi seratus kaki tingginya Tombak daya emas gelap Tombak raksasa itu berkedip-kedip dengan gelombang energi sombong Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Zhong membantingnya keras dengan telapak tangannya Dan membuatnya berputar dengan kecepatan yang ekstrim Kemudian, seberkas kilau emas gelap melintas di udara aula besar Dan dengan brutal merobek-robek ular sanca, naga emas, dan sebagainya Kemudian terbang ke Lin Dong secepat kilat Gambar kilau emas diperbesar di mata Lin Dong dengan kecepatan yang menakutkan Lin Dong kemudian mengambil dua langkah ke depan sebelum dua cahaya terik naik di antara kedua tangannya lagi Segera setelah itu, lengannya mulai mengembang dan dia mendorong tangannya ke depan Suosh, kilau emas yang masuk tertangkap erat oleh telapak tangan Lin Dong Saat kilau emas bergesekan dengan telapak tangan Lin Dong, sementara suara lengkingan yang menusuk telinga bergemah Namun, serangan yang mengerikan mulai berhenti secara bertahap ketika lengan Lin Dong menangkapnya dengan paksa Aku akan mengembalikannya kepadamu, teriak Lin Dong Menggunakan kekuatan yang diadap untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa, Lin Dong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya ke Wang Zhong dengan kejam Saat dia melihat tombak emas yang dipantulkan, Wang Zhong mengerutkan alisnya Dia tidak berharap kekuatan Lin Dong menjadi begitu kuat Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum sampai padanya Turbulensi udara yang hebat berhembus ke jubahnya dengan hebat Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas Namun, tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertempuran hanya dengan satu serangan Lin Dong melayang di udara dengan pandangannya pada Wang Zhong Dia kemudian mengejek, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasimu sebagai jenius luar biasa Wang Clan Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Lin Lang Tian Sepertinya kamu memang cukup kuat Namun, sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini, ucap Wang Zhong Wang Zhong tersenyum dingin sementara rasa dingin di matanya meningkat Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan Dengan genggaman di telapak tangannya, garis darah muncul di telapak tangannya tiba-tiba Corak darah ini mulai berkembang dengan cepat Dalam sekejap mata, tombak berwarna merah darah tampak menyeramkan muncul di telapak tangannya Saat tombak berdarah muncul, aura Wang Zhong menjadi keras dan kuat segera Garis-garis darah mulai muncul di pupil matanya, membuatnya tampak sangat mengancam Tombak asura darah iblis, ucap penonton Setelah melihat penampilan tombak berdarah menyeramkan di tangan Wang Zhong Lin Fan dan para hadirin, yang menonton layar di dinding tinggi di luar aula besar Berteriak dengan ketakutan sebelum ekspresi wajah mereka berubah seketika Lin Fan kemudian memalingkan wajahnya yang pucat dan memandang Wang Lei Dan bertanya dengan dingin Aku tidak pernah menyangka kamu akan menyerahkan senjata seperti itu kepada Wang Zhong Tidakkah kamu takut dia akan dimakan oleh pertumpahan darah di tombak? Bukan aku orang yang memberikan tombak itu padanya Tapi, iblis darah, asura sendiri yang memilih Wang Zhong Hanya di tangannya, tombak bisa melepaskan kekuatan penuhnya Haha, Lin Fan, sepertinya kali ini, Lin Clan harus menyerahkan tempatmu kepada Wang Clan lagi Ucap Wang Lei sambil melepaskan tawa ke arah langit Wajah Lin Fan sedikit berkedut dan matanya menjadi sangat kusam Dia tidak pernah mengharapkan Wang Zhong untuk menghasilkan senjata jahat dari klan Wang ini Dengan senjata ini di tangan, kemampuan bertarung yang terakhir akan meningkat beberapa kali Bahkan prakrisi elit yang telah mencapai puncak tahap manifestasi tidak akan mampu bertarung melawan Wang Zhong Tampaknya pertempuran berikut mungkin berbahaya bagi Lin Dong Jatuh Sebuah cahaya merah dan darah berdarah perlahan muncul dari tombak darah menyeramkan seperti darah kental yang tebal Sementara ki berdarah tebal perlahan-lahan membentang melintasi aula besar Tombak asura darah iblis Ucap Lin Dong Ketika tombak darah menyeramkan muncul, ekspresi Lin Dong tiba-tiba berubah Tepat, ekspresinya berubah sangat serius Sebelum dia datang ke sini, dia telah mengumpulkan segala macam informasi tentang klan Wang Di antara mereka adalah senjata mematikan Wang Clan, gluk demonik asura spear Dikatakan bahwa tombak asura darah iblis ini diberikan kepada klan Wang Setelah salah satu leluhur mereka dipilih oleh sekte super Meskipun itu adalah harta karun jiwa dunia, tombak itu dipenuhi dengan aura berdarah Setelah terus menerus terkorosi oleh aura berdarah, roh harta berubah menjadi roh darah yang sangat ganas Selama bertahun-tahun, beberapa praktisi Wang Clan yang elit telah mencoba untuk menaklukkannya, namun semuanya mengalami penolakan yang keras Bahkan, yang paling sialnya itu, bisa langsung kehilangan nyawanya Fakta ini menyebabkan tombak itu layak untuk mendapatkan reputasi terkenal Namun, dia tidak pernah berharap Wang Zong benar-benar menggunakannya Karena kamu dapat memaksa aku untuk menggunakan tombak asura darah iblis, bahkan jika kamu kalah, tidak ada yang perlu disesali Ucap Wang Zong sambil meraih tombak darahnya saat garis darah muncul di matanya Saat ini, setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kiber darah yang kuat, menyebabkan darah di tubuh seseorang bergetar Berdengung, Wang Zong jelas tidak ingin memberi Lindong banyak waktu Tombak darah kini berada di tangan, dia dengan keras menginjak tanah, langsung menyebabkan retakan muncul di tanah padat Gelombang suara aneh muncul di ujung tombak dan dengan cepat menyebar keluar Ketika Lindong melihat gelombang suara yang aneh, ekspresinya menjadi gelap Dia telah menemukan bahwa ketika gelombang suara itu mengerumuninya, darah di dalam tubuhnya mulai mendidih Rasanya seolah-olah semua darahnya akan keluar dari tubuhnya Apa tombak yang aneh, itu benar-benar dapat mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang Ucap Lindong terkejut, mata Lindong sedikit menyipit Dengan jantikan pikirannya, devoring force yang kecil-kecil muncul dari tubuhnya Dan langsung menelan semua gelombang suara yang secara paksa merambah tubuhnya Swash! Sama seperti Lindong yang sedang melawan gelombang suara aneh, garis darah di dalam mata Wang Zong meningkat Tubuhnya berubah menjadi kilatan berdarah saat dia berlari maju Saat ia mengayunkan tombak darah di tangannya, serangkaian bayangan tombak yang tangguh dengan cepat muncul dan menyerang tempat-tempat vital Lindong Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga meninggalkan beberapa bekas luka di tanah buatan khusus ini Ding! 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 Saat ia menghadapi serangan hebat Wang Zong, Lindong tidak berani lalai sama sekali Tombak kuno tiba-tiba muncul yang diikuti oleh beberapa bayangan tombak yang berbenturan dengan tombak bayangan yang tangguh itu Suara logam yang melengking terus terdengar di aula besar, sementara dua sosok melintas seperti hantu Setiap kali mereka melewati pukulan, gelombang kejut energi yang sangat buas meledak Bang! Di aula besar, dua sosok sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan yang tangguh di udara ketika gelombang kejut menyapu keluar Salah satu sosok itu terlempar ke belakang beberapa meter sebelum dia menghantam pilar batu besar yang terpental itu Lindong Ucap penonton, berdasarkan situasinya, sepertinya Lindong benar-benar kalah setelah pertukaran sebelumnya Seperti yang diharapkan, Wang Zong memang sangat kuat Selanjutnya, ketika Lindong menghantam pilar batu, ada jejak ki berdarah di tombak kuno Ki berdarah terus-menerus menyerbu tombak kuno, dan bahkan mulai masuk ke tubuh Lindong Berdasarkan pandangan ini, jelas bahwa selama pertarungan mereka sebelumnya, ki berdarah aneh dan jahat pada blut demonik Asura Spir Wang Zong telah tanpa sadar menyerang tombak kuno Senjata mematikan itu benar-benar sesuai dengan namanya Lindong, hanya dengan Soul Tracer bermutu tinggi kamu, kamu tidak dapat menahan ki darah tombak Asura darah aku Saat ia menyaksikan aktivitas pada tombak kuno Lindong, Wang Zong tertawa kecil ketika berkata Cui, kisialan apa? Ini bukan masalah besar bagi aku Icap Lindong Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong mendengus Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyekah sepanjang tombak kuno Devoring Force menyembur keluar dan langsung menelan ki berdarah berbisa itu Ketika dia melihat pemandangan ini, Wang Zong mengernyitkan alisnya dengan lembut Ki berdarah tombak Asura sangat tangguh dan bahkan mampu menghancurkan Soul Tracer Dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan terganggu Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan menanganinya dengan mudah Gumam Wang Zong Wang Zong bingung Dia secara alami tidak tahu bahwa meskipun Ki berdarah pada blut demonik Asura spearnya kuat Ketika bertemu satu-satunya simbol kuno yang menyelamatkan di dunia ini Ia tidak dapat menyatakan dirinya sama sekali Mata Asura Ucap Wang Zong Ketika serangannya gagal, garis darah di mata Wang Zong meningkat Tepat, segel tangannya berubah saat kabut berdarah di sekitar tombak darah iblis Asuranya dengan cepat berputar Sebelum secara langsung terwujud menjadi bola mata darah yang aneh Swash Ketika bola mata darah muncul, semua kabut berdarah yang mengelilingi blut demonik Asura spear langsung berkumpul ke arahnya Sebuah cahaya berdarah menyembur keluar dari bola mata sebagai sinar berdarah seukuran ibu jari ditembakkan ke arah Lindong Ketika sinar berdarah muncul, semua udara di sekitarnya sepertinya telah melarikan diri secara instan Menciptakan ruang hampa yang menyebabkan kecepatannya meningkat lebih jauh Sinar berdarah tumbuh dengan cepat di mata Lindong, sementara ekspresinya berubah semakin serius Bahkan dia merasa sangat berbahaya dari pancaran darah Ledakan, dua ar, matanya berkilauan, Lindong tidak berani menahan sama sekali Dia membuka mulutnya ketika seberkas sinar hitam melolong Perlahan-lahan berkembang sebelum berubah menjadi puncak gunung yang beberapa kaki besar Cahaya hitam berkedip-kedip di puncak gunung saat itu dengan ganas menghantam balok berdarah Bang Ketika dua serangan bertabrakan, gelombang kejut energi yang sangat biadap langsung menyapu seluruh area Segera, pilar-pilar batu di dekatnya semuanya langsung hancur berkeping-keping Harta karun jiwa bumi Ucap Wang Zhong terkejut Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Zhong menjadi sedikit serius Saat dia menatap puncak gunung hitam itu, tatapan tak percaya melintas di matanya Beberapa saat kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, tubuhnya bergetar Sementara nadanya dipenuhi dengan nada kejutan tambahan lalu berkata Apakah itu puncak penjara berat Lintlan? Tidak ada yang bisa mengendalikan harta itu selama bertahun-tahun Namun kamu benar-benar bisa menaklukkannya Hei Tong, karena kamu bisa menaklukkan asurat tombak darah iblis Mengapa aku tidak bisa menaklukkan puncak penjara berat ini? Sekarang setelah kamu mendapat giliran menyerang Sekarang, giliran aku yang menyerang Ucap Lin Dong Lin Dong terkekeh Segera, sosoknya melintas dan muncul di atas puncak penjara berat Beberapa matahari terik muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya Saat ini, seluruh tubuh Lin Dong ditutupi oleh cahaya yang demilang Pada saat yang sama, aliran kekuatan yang menyebabkan wajah Wang Zhong berubah perlahan muncul dari tubuh Lin Dong Six Sun Move Mountains Teriak Lin Dong Raungan yang dalam muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan Lin Dong menekut tubuhnya saat tangannya mencengkeram puncak penjara berat Seketika, seluruh gunung secara paksa diangkat olehnya Saat dia mengambil langkah ke depan, dia seperti orang kecil yang membawa gunung Melambaikannya dengan kejam sebelum melemparkannya ke kepala Wang Zhong Serangan Lin Dong sangat menakutkan Saat ini, puncak penjara berat telah menggelembung sampai beberapa ratus kaki besarnya Membuat Lin Dong terlihat seperti semut Namun, tubuhnya yang seperti semut mampu mengangkat puncak penjara berat Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata Wang Zhong berkedut Bahkan, Lin Fan dan yang lainnya, yang berada di luar aula besar, merasa kaget Setelah semuanya, bahkan praktisi tahap manifestasi puncak tidak bisa mengangkat puncak penjara berat Bang, bang, bang Di aula besar, lapisan-lapisan udara tampak meledak sementara gelombang udara yang menakutkan menyapu Menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya meledak Lin Dong saat ini jelas menguras semua kekuatan dari dalam tubuhnya Bersama-sama dengan puncak penjara berat yang mengerikan Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak akan berani menghadapinya langsung Wang Zhong, cobalah untuk menerima gunung milikku ini Diisi dengan nada menantang, geraman Lin Dong menggema dari dalam suara angin Kuh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aku? Ucap Wang Zhong Ketika dia mendengar geraman rendah Lin Dong, mata Wang Zhong menjadi sedingin es Dia menggigit lidahnya dan meludahkan setegup darah esensi pada blut demonik asura spirnya Seketika, cahaya berdarah pada tombak menyembur keluar dan meluas ke cakrawala Asura blut soul, sekarang, ucap Wang Zhong Garis-garis darah di mata Wang Zhong meningkat Sampai akhirnya, dia dengan marah meraung sementara segel tangannya berubah dengan cepat Saat segel tangan Wang Zhong berubah, cahaya berdarah yang membentang serta blut demonik asura spir dengan cepat menyatu Dalam sekejap mata, sosok buram dan berdarah muncul seperti raksasa Dengan kiberdarah yang luar biasa, perlahan-lahan muncul di aula besar Ketika sosok berdarah muncul, Lin Dong mengayunkan puncak gunung raksasa Yang membawa kekuatan penghancur yang kuat karena tanpa ampun terbang keluar Lalu, bersambung Sekian dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!